Artinya apakah masyarakat Indonesia tadi yang seperti Pak Sabrudin jelaskan bisa seperti warga Malaysia gitu, tahu HPP-nya berapa secara detail, lalu subsidinya berapa, jadi biar lebih transparan seperti itu Pak Sabrudin. Apakah memungkinkan Pak masyarakat Indonesia bisa seperti warga Malaysia seperti itu Pak? Sangat memungkinkan ya, kami sebenarnya dulu sudah menggugat ya di pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan transparansi harga pokok penjualan BBM kita ini. Di berbagai media briefing, press conference, dan berbagai event yang kami selenggarakan, kami selalu mengingatkan hal ini. Dan kami meminta ya kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan restrukturisasi harga BBM ya, sehingga nanti akan ketahuan betul berapa sih real dari harga pokok penjualan tersebut ya.